Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, lancar rezekinya, serta berkah segala usahanya. Amin. Oke, untuk video hari ini kami akan menjawab dari sahabat kita yang bertanya. Halo, bertanya bahwa sebenarnya paling bagusnya itu jarak antara sarang lebah itu berapa? Kemungkinan antara kotak yang satunya sampai yang satunya lagi itu berapa yang paling bagus? Oke, sebenarnya itu sesuai keinginan kita ya. Oke, mau dibuat berapa jaraknya, berapa meter atau berapa senti itu sebenarnya tergantung pada diri kita masing-masing ya. Oke, kami akan perlihatkan ya yang sudah kami buat ini jarak antara sarang yang satu sama yang satunya lagi ya. Contohnya yang itu, itu kami buat sekitar satu meter lebih, hampir dua meter. Sedangkan yang ini, yang ini satu meter lebih, dan yang di bawahnya ada, akan di situ ada ya. Sebenarnya ini memang sangat manfaat sekali, jadi kita itu sering tidak dirugikan, jadi lebah itu bisa aman, tidak bisa saling serang karena ada jarak. Biasanya lebah trigona atau yang disebutnya lebah kelanceng, itu saling serang ketika musim bunga itu berkurang. Itu biasanya saling serang, sahabatmu ya. Sepalagi untuk jenis levisep, lebahnya sangat agresif. Terus jika di dalam sarang itu kekurangan madu, pasti akan menyerang poloni yang lainnya. Apalagi untuk jenis levisep, kalau didekatkan sama levisep, itu bakal diserang, sahabatmu ya. Jadi kalau punya levisep, sebaiknya jauhkan sekiranya 10 meter atau beberapa meter ya, yang jauh, biar tidak diserang. Oke, mari kita lihat beberapa sarang ya, yang sudah kami kasih jarak, supaya aman lebah itu tidak saling serang ya, ini buat sahabat kita. Oke, ini ya, sahabatku, ini sekitar 1 meter lebih. Terus disini karena tidak bisa diisi, maka kami taruh disini. Nah, ini sekitar 1 meter ya. Ini ada sekitar 1 meter. Terus disini itu ada lebah serana. Enaknya, kalau lebah serana ini, lagi proses pemeliharaan ini. Nanti kalau sudah banyak, kami pindahkan ke tempat yang lain ya. Ini, lebah serana. Terus itu ya, itu, ini jaraknya. Jadi, kita kira-kira saja, sahabatku ya. Ini memang bantu kita, lebah itu tidak bisa saling serang antara koloni ya. Itu, ada. Terus, yang disana ya. Yang disana. Sebenarnya disini bisa nih, ditaruh disini. Satu lagi. Dan sananya akan kami taruh lagi gitu. Nah, yang ini sama yang itu, itu 2 meter, sahabatku. 2 meteran. Nah, rencananya, di daerah sini ini, sudah kami tebang itu, kayunya. Nanti buat tempat sarang yang seperti ini ya. Namun, tidak satu-satu seperti ini. Kami buatkan rak disini ya. Karena, rak yang biasa kita perlihatkan itu sudah penuh. Jadi, nanti akan kurangi, supaya tidak terlalu berhimpitan sarangnya ya. Terus, yang ini saya buat nilai. Ini sekitar 1 meter lebih ya. Terus, yang ini tadinya ada, cuma jatuh. Terus, lebahnya kami pindah ke tempat yang lain untuk sarangnya ya. Terus, yang itu ada. Terus, yang itu juga ada, tapi, lebahnya kami pindah. Karena, terlalu panas waktu itu, kami pindah, belum kami taruh disitu lagi. Terus, disini ada ini ya. Jadi, jaraknya seperti itu. Kita bisa kira-kira saja, sahabatku ya. Paling bagus sih memang, 2 meter ya. 2 meter itu, paling bagus. Kalau memang ada lokasi yang lebar. Mending dibuat 2 meter, sahabatku. Itu juga ada di atas, sana. Di atas sana itu. Ya, itu jaraknya, 2 meter. Terus, ada lepas serana. Terus, disana juga ada 2. Itu, yang paling bagus seperti itu, sahabatku. Ini memang mengurangi. Tebah itu, saling serang, sahabatku. Terus, yang disini ada ini. Oke, mari kita lihat yang di rak, sahabatku ya. Nih. Ini terlalu dekat. Menurut kami ini, enggak terlalu bagus ya. Untuk menghadapi, musim bunga itu berkurang. Jadi, lebah itu bisa saling serang. Nah, ini ya. Ini sebenarnya terlalu, berdekatan. Ini juga terlalu dekat nih. Sekitar berapa ini ya. Satu jengkal. Nih. Terlalu dekat. Paling bagus, kalau di rak, menurut kami itu, setengah meter lah ya. Segini. Itu, paling bagus, sahabatku. Di antara yang satunya, sama yang ini, bagus. Jamin, lebahnya aman. Untuk jenis levisap ya. Itu, masih berdekatan. Ini rencananya, akan kami pindah ke tempat yang tadi, yang sudah kami debang, pohonnya. Ini juga berdekatan ini. Terus, bisa kita lihat ya, ke samping. Tuh, sangat dekat sekali. Jadi, ini, nanti akan kami kurangi, setelah kami, buat rak lagi ini. Buat seperti ini ya. Buat yang seperti ini. Ini sangat, dekat sekali. Memang kalau musim bunga, aman, sahabatku. Namun, biasanya, kalau lagi musim terang, terus bunganya, langka, atau bunganya, lagi berkurang ya. Itu, biasanya, lebah, saling berhampuran. Bisa masuk, sarang yang satunya lagi, dan, akhirnya, di situ terjadi, perkelahian. sehingga, sarang, lebah itu, lama-lama, akan bunah, sahabatku. Oke, seperti itu ya, yang bisa kami terlihatkan. Jadi, buat sahabat, kita, yang bertanya, paling bagusnya itu, jaraknya berapa. Menurut kami sih, 1 meter, sampai 2 meter lah. 2 meter itu, sudah bagus apa itu ya? Aman. Ya, seperti itu tuh. Ya, itu 2 meter, aman. Jamin lebah itu, tidak saling serang. Kalau yang samping itu, yang di belakang ini, 1 meter ya. 1 meter. Ini juga aman, sebenarnya. Cuma ini yang baru, kalau itu udah lama. Jadi, ini dihasilkan dari sarang yang itu, hasil pecah koloni. Lalu itu, penyelamatannya, karena, hampir habis ini, lebah pekerjanya. Oke, seperti itu ya, sahabatku, untuk, video hari ini, yang bisa kami bagikan, itu menjawab pertanyaan, dari sahabat kita. Mudah-mudahan, ini manfaat dari kami. Dan nantikan, video kami selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.